Budi Ksatria Jilid 5 Terdengar Ed Bun Hantu melanjutkan kembali kata-katanya, Encikir apa yang telah dipergunakan si ahli bangunan bertangan sakti pawitian terhadap orang-orang itu, ternyata ia mampu mendudukan orang-orang itu di atas kursi roda sebelum tiba saat ajalnya bahkan membuat pula kematian mereka berada dalam ketenangan, Kejadian ini sangat membingungkan hatiku, Sen Boa Hang menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi dia takut salah berbicara sehingga disindir lagi oleh Ed Bun Hantu setelah sanksi akhirnya dia batalkan maksud itu. Sentuh acungcu bagaimana kalau tolong kau bawakan sebentar lilin ini, ujar Ed Bun Hantu tiba-tiba sambil langsurkan lilin tersebut ke tangannya. Sen Boa Hang segera mendengus dingin. HMM selama hidup aku orang Shisen belum pernah mendengar perintah dan orang lain. Toa chungcu jawab Ed Bun Hantu sambil tersenyum. Apabila kau ingin mengadu untung di tengah kegelapan, aku segera akan melemparkan lilin ini ke atas tanah bagaimana kalau aku yang membawa lilin tersebut seru Kim Hoa Hujin sambil merebut maju ke depan. Perduli siapapun yang akan membawa bagi kusih sama saja jawab Ed Bun Hantu sambil menyerahkan lilin itu ke tangan Kim Hoa Hujin, kemudian balik lagi ke depan dinding batu dan menghantam dinding tersebut keras. Siapa tahu meskipun ia telah memukul puluhan kali di atas dinding tadi, gerak-gerik apapun tidak terjadi, suasana tetap diliputi oleh keheningan. Melihat hal satu tuh Sen Bok Hang segera tertawa dingin, sindirnya, Ed Bun Heng, rupanya kau ingin bikin rata dinding itu Ed Bun Hantu tidak guberis omongan orangnya. Hampiri kedua kursi roda itu kemudian diperiksanya dengan seksama. Rupanya Sen Bok Hang tak mau melepaskan setiap kesempatan untuk menyindir lawannya, kembali ia tertawa dingin dan berkata, Ed Bun Heng, tempat di mana kau berada saat ini adalah persis letak meja bundar. Jika kau salah menginjak alat rahasia sehingga meja itu secara tiba-tiba meluncur naik ke atas, bukankah batok kepalamu bakal menumbuk langit-langit ruangan rupanya seluruh perhatian dan Ed Bun Hantu telah dicurahkan dalam pemeriksaan tersebut, terhadap sindiran dan Sen Bok Hang dia tetap membungkam dan tidak ambil peduli. Tiba-tiba ia berjongkok ke bawah, tangannya menghantam perlahan kursi beroda yang ditempati Layon Busyung Taisu itu. Kre-ek diiringi dengitan nyaring secara otomatis kereta roda itu menyusup masuk ke dalam pintu batu, sedang pintu tadi secara otomatis menutup dengan sendirinya setelah kereta roda tadi lenyap di balik pintu. Perlahan-lahan Ed Bun Hantu berjalan mendekati ke arah dinding di mana kursi beroda tadi melenyapkan diri, setelah diperiksa beberapa saat ia balik lagi ke tempat semula sambil berkata, berikan lilin itu kepada Ku Kim Ho Ahu Jin berikan lilin itu kepadanya lalu bertanya, Ed Bun Heng, sudah menemukan sesuatu Ed Bun Hantu tidak menjawab, dia angkat tinggi-tinggi lilin itu kemudian berputar mengelilingi dinding itu satu kali. Gerak-geriknya sangat hati-hati, setiap langkah kakinya dilakukan dengan cermat dan tidak gegabah. Ed Bun Heng, apa yang berhasil kau temukan setelah mengitari ruangan ini Tegur Senbok Heng? Aku berhasil menemukan bahwa dalam ruangan ini terdapat beberapa buah pintu rahasia. Ya bisa kau lihat pintu itu meskipun pintu rahasia itu merapat sekali dengan dinding, tapi aku temukan pula bekasnya yang lirih tanpa kulihat sendiri aku pun bisa menebak jumlah pintu rahasia itu. Bila si ahli bangunan bertangan sakti tidak mencantumkan pula dirinya maka dalam ruangan ini semestinya terdapat sembilan pintu rahasia, Bukankah begitu Ed Bun Heng tebakan sentuh acungcu kali ini salah besar? Menurut pengamatanku yang seksama dalam ruangan ini ternyata hanya terdapat bekas dari enam pintu rahasia. Bukankah jumlah orangnya ada sembilan dari mana pintu rahasia itu cuma enam buah? Tentang soal itu sih terpaksa kita mesti pecahkan menurut kecerdikan serta jalan pikiran kita masing-masing. Senbok Hang memperhatikan sekejap api lilin di tangan Ed Bun Heng yang terbakar tinggal separuh, kemudian ujarnya lilin yang berada di tangan Ed Bun Heng mungkin hanya bertahan satu jam lagi lamanya betul dan waktu itu kita terpaksa harus meraba di tengah kegelapan Senbok Hang tertawa dingin. Bila Kutin jauh keadaan di sini, mestinya terdapat sebuah lampu lentera yang terang-benderang, Bila Ed Bun Heng suka menenangkan pikiran dan berunding dengan kami sekalian rasanya inilah tindakan pertama yang harus kita lakukan Bila ku dengar pembicaraan Sentoa Chung Chu, rupanya kau telah mempunyai keyakinan dalam hal ini Ruangan ini bila tidak diterangi oleh cahaya alam, pastilah diterangi oleh lampu lentera. Meskipun tenaga dalam yang dimiliki ke-10 tokoh sakti pada masa yang silam amat sempurna Rasanya kehebatan mereka pun tak akan lebih hebat dan kita semua masa mereka bakal melakukan pertemuan di tengah kegelapan Jadi menurut pendapat Sentoa Chung Chu semestinya dalam ruangan ini terdapat sebuah lampu lentera yang bercahaya terang sedikit pun tidak salah Bila dugaan Ed Bun Heng tadi tidak keliru maka setelah ada sebuah meja bundar semestinya terdapat pula sebuah lampu lentera Sayang sekali aku tidak tahu di manakah letak alat rahasia yang mengontrol meja bundar itu sulit bagiku untuk menemukannya Menurut dugaanku meja bundar itu kalau tidak berada di atas langit pastilah tersembunyi di bawah tanah Tidak mungkin meja tadi disembunyikan di atas dinding sekeliling ruangan ini Pendapat dari Sentoa Chung Chu memang tepat sekali tapi permukaan tanah ini licin dan halus sedikit pun Tidak ada tanda yang mencurigakan bagaimana aku harus turun tangan Dan tiba-tiba senbok Hang menungak dan tertawa terbahak-bahak Haaah, haaahit Bun Heng, maka dari itu lain kali tak usahlah pamer kepintaran di hadapan kami semua Dengan langkah lebar ia berjalan ke tengah ruangan, hawa murninya disalurkan ke dalam kaki Kemudian perlahan-lahan berjalan pulang pergi di sekitar tempat itu Rupanya ia teringat oleh tumbukan siauling di atas dinding yang tanpa sengaja telah menggerakkan alat rahasia dan kursi roda itu Ia pikir seandainya dalam ruangan betul-betul terdapat sebuah meja bundar Maka alat rahasia yang mengendalikan meja itu pastilah berada di bawah tanah ruangan tersebut Tiba senbok Hang merasakan tanah pijaknya jadi lunak diikut suara gemuruh yang memekakan telinga sebuah batu raksasa meluncur jatuh dan atas langit ruangan Senbok Hang telah bikin persiapan sejak semula tangannya dengan diliputi hawa murni penuh segera menyambut jatuhnya batu raksasa tersebut Bentuk dari batu raksasa itu ternyata memang persis seperti meja bundar Empat kaki mejanya besar dengan ketebalan satu dipali macun, beratnya paling sedikit mencapai seribu kati dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki senbok Hang Ternyata ia agak ngotot juga untuk menahan beratnya meja itu Senbok Hang yang menahan meja raksasa itu dengan sekuat tenaga segera berpaling dan memandang sekejap ke arah hit bun hantu serta siauling Ketika dilihatnya kedua orang itu tetap berdiri tegak di tempat semula dan sedikit pun tiada maksud untuk membantu Ia jadi naik pip tam serunya, kalian berdua anggap batu raksasa ini sanggup mencelakai jiwa aku Orang Sisenhawa murninya segera disalurkan ke dalam badan diiringi bentakan keras sepasang telapatnya sekuat tenaga didorong ke atas Batu raksasa yang beratnya mencapai seribu kati itu seketika terdorong oleh tenaganya hingga mencelak beberapa depa ke angkasa Menggunakan kesempatan itulah Senbok Hang meloncat balik keluar kalangan Belah am terdengar suara benturan keras yang amat nyaring, meja batu bundar itu segera terjatuh ke atas permukaan tanah Percikan bunga api bermunkratan di empat penjuru hancuran batu itu beterbangan di mana? Para jago yang berada di dalam ruangan itu segera bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tapi tak seorang pun di antara mereka yang bergeser dari tempat semula Suatu perubahan yang sangat aneh serta di luar duga ampun segera terjadi dalam ruangan itu Dari dinding batu di empat penjuru ruangan tersebut pada saat yang bersamaan segera muncullah lima buah pintu rahasia Termasuk kursi roda yang diduduki layon bus yang taisu Lima buah kursi roda bersamaan waktunya muncul dan balik pintu rahasia itu dan bergerak menuju ke arah meja bundar Rupanya permukaan tanah tepat berada di bawah meja bundar itu bukan lain adalah letak alat kontrol yang mengendalikan semua alat rahasia dalam ruangan itu Bersama dengan kursi roda dari kakek baju hijau yang sudah muncul sejak pertama kali tadi Kini jumlah kursi roda itu tepat telah mencapai enam buah Siauling segera mengamat-amati raut wajah mayat yang lain Di antara keenam orang itu kecuali bus yang taisu serta kakek baju hijau tadi Terdapat pula seorang huwasyu yang memakai jubah ihama berwarna merah darah Alisnya tebal matanya besar Di atas batok kepalanya terdapat codet pantangan sebanyak sembilan buah Orang ini bukan lain adalah cinjin taisu yang disebut oleh senbok ahang sekalian tidak lama berselang Orang keempat adalah seorang kakek berjenggot putih sepanjang dada memakai kopiah panmas di kepala dan memakai jubah lebar yang bersulamkan benang emas Orang kelima seorang kakek kecil kurus bermata kecil, beralis pendek berjubah biru dan memakai topi kulit binatang, raut wajahnya, amat halus dan ramah Sedangkan orang terakhir adalah seorang kakek bertopi lebar berpakaian perlente dan lagaknya seperti hartawan di sisi kursi roda tampak tergantung sebuah kantong huncue sepanjang dua depa Pada saat ini sekalipun kedudukan Xiao Ling termasuk di antara salah satu jago lihai dalam dunia persilatan Tapi pengetahuannya tentang jago angkatan tua tidaklah begitu banyak Dari suhunya Chung San Pek memang ia pernah peroleh penjelasan Tapi karena keterangan yang didapat jauh berbeda dengan keadaan mayat itu Maka untuk beberapa saat lamanya ia tak dapat mengenali mereka satu persatu Perubahan yang sangat mengejutkan hati ini segera memadamkan hawa gusar yang telah berkobar dalam dada Senbok Hang Untuk sesaat dia pun telah melupakan kejadian yang barusan berlangsung Semua jago yang hadir di situ rata berdiri tertegun karena kaget dan heran oleh pemandangan di hadapannya Suasana jadi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Lama sekali It Bun Hon Chu baru menghela napas panjang sambil berseru Luar biasa, sungguh luar biasa Kehebatan bangunan ini tiada tero di kolong langit Hawa gusar yang berkobar dalam dada Senbok Hang pun dibikin rada dan bahkan lenyap tak berbekas oleh kejadian dalam ruangan Dia pun berkata sambil menghela napas panjang Kau bisa menduga bahwa dalam ruangan ini terdapat sebuah meja bundar Meskipun kehebatanmu belum dapat menandingi kelihayan ahli bangunan bertangan sakti pawetian Namun kehebatanmu juga tidak terpaut terlalu jauh It Bun Hon Chu segera menggeleng Aku bisa menduga kalau dalam ruangan ini ada meja bundarnya dari letak kedua buah kursi roda yang telah muncul itu Jelas hal ini bukanlah suatu hasil pemikiran yang luar biasa Asal orang yang sedikit tahu akan ilmu bangunan maka mereka pasti akan punya pikiran sampai ke situ Yang paling luar biasa adalah letak alat kontrol yang berada di bawah tanah persis di bawah meja bundar itu Mimpi pun aku tak pernah menyangka kalau disitulah terletak alat rahasia yang mengendalikan ke enam buah pintu rahasia tersebut Aai semula aku tidak begitu kagum dengan kemampuan pawetian Tapi sekarang mau tak mauku harus takluk 100% sayang di dalam ruangan ini tidak terdapat lampu lentera gerutu senbok hang Sedang api lilin di tangan It Bun Heng pun sudah hampir terbakar Habis bila lilin itu padam bukankah seluruh ruangan akan berubah jadi gelap Gulita waktu itu terpaksa kita harus meraba di tengah kegelapan Seandainya dalam ruangan ini masih terdapat rahasia lain Bukankah itu berarti bahwa peluang bagi kita untuk lolos dalam keadaan hidup tipis sekali Dugaan sentuh acungcut tak berakal salah lagi Sahut It Bun Hantu sambil tersenyum Semestinya di tempat ini harus ada sebuah lampu lentera Cuma aku tak berani menduga masih ada minyaknya atau tidak lentera tersebut Kalau betul ada lampu lenteranya Kenapa benda itu belum juga kelihatan It Bun Hantu melirik sekejap ke arah lilin di tangannya Yang hanya tinggal satu itu Kemudian sambil berjalan mendekati meja bundar itu ujarnya Biar aku coba untuk temukan lampu tersebut Semoga saja dugaanku tidak meleset Sementara berbicara ia sudah berada di depan meja bundar tersebut Setelah ditelitinya beberapa saat Ia segera menekan permukaan meja sebelah tengah Dan menggeserkannya ke kiri serta ke kanan Sedikit pun tidak salah permukaan meja sebelah tengah Segera bergeser ketika It Bun Hantu mencoba untuk memutar ke arah lain Dan muncullah sebuah lubang sebesar mangkuk Ketika Amrogoh keda pukul 1 am lubang tadi Maka diambillah sebuah lampu lentera model cupu yang terbuat dan perak putih Ketika lampu itu diperiksa lagi Ternyata persediaan minyak dalam tangki lampu itu masih sangat banyak It Bun Hantu segera berkata Sento Acung Chu tak usah khawatir Persediaan minyak dalam lentera ini masih cukup untuk kita pergunakan Selama 2 hari mendengar keterangan itu Semangat Sen Bok Hang bangkit kembali Asal dalam ruangan ini ada lentera yang menerangi Maka sekalipun ada alat jebakan rasanya Kita pun tak usah merasa jari katanya It Bun Hantu memasang lampu lentera itu Dan memadamkan lilin sendiri Kemudian ujarnya pula Di luar ruangan rahasia ini kita telah menemukan sesosok mayat berbaju perlente Dan dalam ruangan ini terdapat pula 6 sosok mayat Bila perkataan orang di dunia persilatan tidak salah Maka di antara ke-10 tokoh sakti yang masuk ke dalam istana terlarang Masih ada 3 sosok mayat lainnya yang belum berhasil kita temukan Mungkin saja dalam ruangan ini masih terdapat 3 buah ruangan rahasia lainnya Sekalipun perhitunganku salah Tapi aku rasa pusat alat kontrol yang mengendalikan alat rahasia itu Tak berakal salah lagi kalau letaknya berada di sini Sinar matanya berputar memandang sekejap ke 6 sosok mayat yang berada di atas kursi roda itu Kemudian lanjutnya Meskipun di sekitar meja bundar ini bisa muat 10 orang Tetapi kalau kita tinjau dari jarak masing-masing kursi roda itu jelas menunjukkan bahwa hanya 6 buah kursi saja yang muat ditempatkan di sini Ini membuktikan pula bahwa ahli bangunan bertangan sakti hanya menyiapkan 6 buah kursi pula sewaktu mempersiapkan tempat ini Dari itu kita bisa menarik kesimpulan andai kata berita dalam bulim tidak keliru Maka 3 orang yang lain pasti sudah pergi ke tempat lain Aku mempunyai satu masalah yang rasanya membingungkan sekali Di pikiran ku boleh aku tanyakan kepada Yit Bun Heng Selatong Lo Tai Tai secara mendadak Asal persoalan itu ku pahami Tentu saja akan ku terangkan beberapa orang ini sudah puluhan tahun lamanya mati di dalam istana terlarang Apa sebabnya jenazah mereka tidak membusuk dan hancur Mungkin suhu udara di dalam istana terlarang dapat membuat jenazah tidak membusuk dan hancur Ketika hendak masuk ke dalam istana tadi bukankah kita juga menemukan sesosok jenazah berbaju perlente Mengapa jenazah orang itu membusuk dan hancur Tentu saja di balik persoalan ini terdapat hal-hal yang amat penting Seperti apa yang ku ketahui dalam kolong langit Terdapat banyak sekali bahan obat-obatan yang dapat mempertahankan keutuhan jenazah manusia hingga tidak sampai membusuk Lagi pula ditinjau dan kemampuan para jago yang mati terkurung dalam istana terlarang rata-rata sangat hebat Siapa tahu kalau mereka berhasil menemukan sesuatu kepandayan khusus tentang tersebut Sebelum mendapat bukti yang nyata aku tak berani menduga secara serampangan Kenapa sih orang-orang ini hanya membicarakan terus masalah yang tidak berguna Saya pikir Xiao Ling dengan hati gelisah Semoga mereka dapat menemukan jenazah Raja Seruling Tio Hao dengan cepat Agar aku bisa tahu garis besar ilmu silat warisannya hingga dalam memenuhi janjiku Dengan enci gak dapat membantu dirinya untuk menghadapi Giok Xiao Long Kun beserta keluarganya Terdengar Senbok Hang menghembus nafas panjang dia berkata lagi It Bun Heng Aku rasa dalam keadaan serta situasi seperti ini kita harus secara terus terang saling mengutarakan isi hati masing-masing Agar dengan begitu percepcokan yang tidak berguna dapat kita hindari tepat sekali Aku pun mempunyai maksud demikian tanggap It Bun Heng su cepat Bagaimana dengan saudara tanya Senbok Hang sambil berpaling ke arah Xiao Ling Asal tujuan kalian adil dan merata tentu saja aku akan menyetujui Baik kalau begitu, aku akan berbicara terlebih dahulu Sorot matanya menyapu sekejap ke arah enam sosok mayat yang duduk mengelilingi meja bundar Lalu terusnya Tujuanku masuk ke dalam istana terlarang bukanlah untuk memperebutkan barang-barang peninggalan dari sepuluh orang manusia sakti Tujuanku tidak lain hanya berharap dapat memperoleh ilmu silat peninggalan jago sakti Tujuanku pun demikian, aku rasa saudara itu pun punya tujuan yang sama pula Bukankah begitu ujar It Bun Heng tu sambil tersenyum Sorot matu kedua orang jago itu segera dialihkan ke arah Xiao Ling untuk menantikan jawabannya Selama ini pemuda tersebut selalu berusaha untuk menghindari pembicaraan yang tak berguna Ia segera mengangguk tanda membenarkan Senbok Ahang mendehem ringan lalu berkata kembali Sebesatu um masuk ke dalam istana terlarang Aku selalu beranggapan bahwa sepuluh jago IHI yang terkurung dalam istana tersebut tentulah sudah hidup beberapa lama di situ Agar ilmu silatnya tidak sampai hilang maka orang-orang itu pastilah akan berusaha untuk meninggalkan ilmu silatnya di atas dunia Tapi, sungguh tak nyana setelah berada di dalam istana Aku baru tahu bahwa keadaan dalam istana terlarang ternyata jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya maksud sentuh acungcu Mereka mati terlalu cepat dan dugaan semula tidak salah oleh karena itulah harapan bahwa mereka telah tinggalkan ilmu silatnya dalam istana ini terlalu kecil Sekali aku percaya apa yang barusan kau ucapkan benar-benar timbul dari hati sanubarimu Tetapi aku percaya sentuh acungcu belum sempat mengatakan care untuk menyelesaikan persoalan itu Bila kita berhasil menemukan sebuah catatan ilmu silat di dalam istana terlarang maka benda itu boleh dibilang sangat berharga sekali Tapi siapakah yang berhak untuk mendapatkannya jika kita gunakan care bertaruh maka ekor kejadiannya tentu akan panjang sekali Berbicara terus terang saja, andai kata kita tersebut jatuh ke tangan salah seorang di antara kalian berdua Maka akulah yang pertarna yang akan berusaha untuk merebutnya, pertumpahan darah pasti tak akan terhindar Siapa lemah akan mati siapa menang akan hidup Jelas care bertarung yang diusulkan It Bun Heng tadi tak dapat dilakukan lagi Sentuh acungcu sudah setengah hari lamanya kau berbicara namun belum juga kau utarakan care penyelesaian masalah ini Maksudku perduli siapapun yang berhasil mendapatkan catatan ilmu silat Ia tidak berhak mengangkanginya seorang diri Kitab itu harus diperlihatkan kepada semua orang dengan andalkan daya ingat serta kecerdasan Masing-masing kita harus hafalkan ilmu silat yang termuat dalam catatan tersebut Siapa berhasil menghafal banyak tentu saja dia yang akan lebih lihai Kalau ditinjau dan takaran minyak yang masih tersedia dalam lemtera ini Paling banter kita hanya bisa berdiam selama 30 jam dalam istana terlarang Tolong tanya bila kita akan tinggalkan tempat ini maka catatan ilmu silat itu akan dimiliki siapa Sebelum kita tinggalkan istana terlarang catatan ilmu silat itu kita bakar musnah siapapun dilarang untuk membawanya keluar Dan istana ini bila perkataan dari Sentoa Cungcu bisa dilaksanakan dengan sungguh hati Tentu saja aku mengatakan setuju bagaimana pendapatmu Tanya Sen Bo Hang kemudian sambil berpaling ke arah Xiao Ling Dia pasti mengandung maksud tertentu Pikir si anak muda itu dalam hati Biasanya ia selalu kemaru akan ilmu silat Tidak suka tunduk kepada orang dan mengagulkan diri sendiri Sekarang manusia semacam itu dapat mengusulkan rencana begitu Sudah pasti ia bermaksud lain Berpikir demikian dia lantas berpaling ke arah Hit Bun Hontu dan bertanya Hit Bun Sian Seng Percayakah kau dengan Sentoa Cungcu ini aku? Tentu saja tidak percaya jawab Hit Bun Hontu sambil tersenyum mewah Xiao Ling tarik napas panjang dan tidak berbicara lagi Sepasang mati Sen Bo Hang melotot bulat Rupanya ia mau mengumbar amarahnya Tetapi akhirnya perasaan tersebut ditahan kembali sambil tertawa tergelak katanya Rupanya di antar kita memang tidak bisa diajak berkompromi Aku rasa seandainya Sentoa Cungcu bisa menunjukkan sikap terlebih dahulu Hingga membuat kami semua takluk dan kagum Urusan mungkin saja jauh lebih berbeda dengan keadaan sekarang Sen Bo Hang tertawa hambar Kalau kamu berdua memang tak mau menerima usul kompromi ini Ya ah, apa boleh buat kita harus maju selangkah Bicara selangkah Ia berhenti sejenak setelah menyapu sekejap ke arah enam sosok jenazah itu Tambahnya lagi, dewasa ini masih ada satu persoalan penting yang harus kita selesaikan Aku rasa kalian berdua tidak akan menampik untuk bekerja sama Bukan persoalan apa mengenai asal-usul dari ke enam sosok mayat ini Menurut kabar yang tersiar dalam dunia persilatan Katanya ada sepuluh orang jago terkurung di dalam istana terlarang Tapi aku rasa belum tentu ke sepuluh orang jago itu semuanya berada di sini Mungkin saja ada yang berotak cerdas dan tak sudi menempuh bahaya Maka diutusnya seorang wakil untuk datang kemari Mungkin juga masih ada jago liai lainnya di antara ke sepuluh jago itu Yang ikut menyusup ke dalam istana terlarang karena rasa ingin tahunya Kenyataan yang sebenarnya toh tak seorang pun yang tahu Dia angkat kepala dan tertawa tergelak terusnya Bukankah dalam dunia persilatan sudah tersiar kabar yang mengatakan Aku senbok hang telah mati Tapi hingga detik ini aku toh masih hidup segar bugar di hadapan kalian Perkataan sentuh acungcu sedikit pun tidak salah sahut it bun honcu cepat Sebelum kita pergi mencari buku catatan ilmu silat yang ditinggalkan ke sepuluh jago sakti itu Kita memang harus menyelidiki dahulu asal usul mereka Waktu kematian mereka serta sebab musababnya Seandainya mereka semua mati dengan cepat setelah berada di dalam istana terlarang Itu berarti tak ada gunanya bagi kita untuk mencari catatan ilmu silat Yang mereka tinggalkan senbok hang segera alihkan sorot matanya ke atas wajah bu siang tai su Setelah dia matinya sejenak ia berkata Meskipun wajah orang hidup dan wajah orang mati agak berbeda Tapi aku rasa orang ini tak bakal salah lagi pastilah bu siang tai su dari kuil siow lim Aku memang pernah mendengar nama besar bu siang tai su Tapi tiada berjodoh untuk berjumpa muka dengan dirinya Kalau memang sentuh acungcu merasa yakin bahwa padri ini adalah bu siang tai su dari kuil siow lim Aku pikir dugaanmu tak berakal salah lagi Sorot mati senbok hang dialihkan ke atas wajah bu siang tai su berlasa merah dan bercodet di atas jidatnya itu Kemudian melanjutkan Menurut apa yang ku ketahui Di antara kesepuluh jago yang masuk ke dalam istana terlarang ada dua orang padri gundul Yang satu bu siang tai su dari kuil siow lim sedang yang lain bernama cian jin Aku pikir hosyo ini mungkin adalah cian jin tai su yit bun hantu mengangguk Aku rasa kedua orang padri itu tak bakal salah lagi Sorot matanya dialihkan ke arah kakek berkopiah panmas berjubah lebar dengan sulaman bunga emas itu Lalu sambungnya Ditinjau dari dandanannya yang istimewa serta kopiah panmas yang dikenakan di atas kepalanya Orang ini mirip sekali dengan tuong si raja golok mata Tidak salah aku pun berpendapat demikian Mata dengan dua belas jalan ilmu golok penghancur langitnya merajai kolong langit dan menangkan julukan sebagai raja golok Ia suka memakai kopiah emas, jubah hijau dengan sulaman bunga emas Rasanya di kolong langit tiada orang lain yang punya kegemaran seperti dia lagi Sen Toa Chung Chu apakah kenal dengan orang ini Tanya Rit Bun Hantu kemudian sambil tuding kakek baju hijau berjenggot putih itu Dengan alis berkerut Sen Bok Hang berpikir keras Lama sekali ia baru berkata Pakaian yang dikenakan orang ini sederhana sekali Wajahnya tiada keistimewaan sulit bagiku untuk mengenali dirinya Dia adalah seorang tokoh sakti dari aliran Hua Sanpei Coba bayangkan bukankah Tiamin Ching suka berdandan macam begini sedikit pun tidak salah Tiamin Ching memang gemar memakai baju hijau Sederhana tapi bersih dan rajin Tetapi si Raja Seruling Tio Hong pun gemar memakai baju hijau Siapa tahu kalau orang ini adalah orang si Tio itu Siapakah kakek tua ini aku tidak tahu Selah Tong Lo Tai Tai secara mendadak Tapi yang pasti dia bukanlah Raja Seruling Tio Hong Tong Hu Jin Bisa berkata demikian apakah lantaran di tangannya tidak terdapat Seruling tanya Sen Bok Hang Tong Lo Tai Tai menggeleng Bukan, bukan begitu Ketika aku masih kecil dahulu suatu kali secara kebetulan pernah berjumpa muka dengan Raja Seruling Tio Hong Karena aku sangat kagum dengan nama besarnya Maka ketika itu ku perhatikan beberapa kejap wajahnya Hingga kini kesan tersebut masih tertera sangat jelas dalam benaku Tong Hu Jin Kalau bisa kau terangkan pula keistimewaan di atas wajah Raja Seruling Tio Hong Agar kami bisa mempercayai kalau orang ini bukanlah orang si Tio itu serulit bun hantu Di atas kening Tio Hong terdapat sebuah tahi lalat besar berwarna hitam Sedang orang ini tidak punya orang yang sudah mati puluhan tahun kulit Serta dagingnya mati pasti akan menyusut Siapa tahu kalau wajahnya sudah berubah Tak bakal salah tuh Kastong Lo Tai Tai dengan cepat Aku masih teringat jelas hingga kini Baiklah, untuk sementara waktu kita anggap saja orang ini adalah Tem Min Ching dari Partai Hoasan Selama beberapa orang itu membicarakan soal identitas dari beberapa jago lihai itu Siauling sendiri tetap membungkam dalam seribu bahasa Ia tidak ikut memberi komentar juga tidak buka suara Tiba-tiba Senbok Hong berpaling Sambil memandang wajah Siauling tanyanya Bagaimana dengan pendapat saudara ini Aku toh tidak pernah bertemu atau mendengar tentang orang-orang ini Dari mana aku bisa tahu siapakah dia batin pemuda itu di dalam hati Tapi di luaran ia tetap bersikap tenang seolah-olah tiada pendapat lain Ia menjawab Menurut pendapatku orang ini bukan Raja Seruling Tio Hong Senbok Hong mengerutkan dahinya Tapi ia tidak berbicara lagi Sorometwit Bun Hon Tu segera beralih ke atas wajah kakek kurus kecil Bermata kecil, berbaju biru, dan memakai topi bulu itu Tanyanya, sento acung cu kenal orang ini Dia adalah Kang Lam Itsin kakek sakti dari wilayah Kang Lam Sio Kejin Pendapatku pun demikian Danit Bun Hon Tu mengangguk Ia lantas tuding ke arah orang terakhir Si kakek bertopi bambu dan membawa kantong huncue itu Ujarnya, orang ini adalah culip angkakek topi bambu Pesantong ehm topi bambu Serta kantong huncue adalah ciri khas dari orang ini 80% tak berakal Salah lagi bila para jago yang memasuki istana terlarang berjumlah 10 orang Kita sudah menemukan 6 mayat disini Ditambah sesosok mayat dan ahli bangunan bertangan sakti Powitian jumlahnya telah mencapai 7 orang ini Berarti masih ada 3 sosok mayat yang belum ditemukan Kim Ho Ahu Jin yang selama ini selalu membungkam Tiba-tiba menyela dari samping Jikalau 3 sosok mayat yang lain sudah hancur jadi tanah Bukankah selama hidup kita tak akan menemukannya kembali Sekalipun mayat mereka telah hancur jadi tanah Sedikit banyak pasti ada sisa jejak yang ditinggalkan Mendadak ia seperti teringat akan suatu urusan penting Sambil layunkan pedang pendek di tangannya Ia berkata Pedang pendek ini kecil tapi tajamnya luar biasa Jelas senjata ini merupakan sebilah pedang kenamaan Sento A Chung Chu bukankah memiliki pengetahuan yang amat luas Tahukah kau siapa pemilik pedang pendek ini Seng Bok Hang termenung beberapa waktu lamanya Kemudian menjawab Menurut apa yang ku ketahui Di antara ke-6 orang ini Kecuali Ta Min Ching dari Partai Persilatan Ho Asan Yang menggunakan pedang Sisanya yang lain tidak memakai senjata tersebut Tapi siapakah pemilik yang sebenarnya dari pedang pendek ini Aku sendiri pun kurang tahu Kalau begitu sayang Sayang sekali Apa yang disayangkan Bila kita bisa mengetahui siapa pemilik yang sebetulnya dari pedang pendek ini Maka kita dapat membuktikan suatu kejadian yang maha besar Ed Bun Hang Kau tak usah jual mahal lagi Tidak cukup waktu bagi kita untuk bersantai di sini Lebih baik katakan saja isi perutmu itu secara belakang Maksudku pemilik dari pedang pendek ini Bukan lain adalah orang yang telah membinasakan Pauitian Seng Bok Hang Segera alihkan sorot matanya Memandang sekejap ke arah ke-6 sosok mayat itu Kemudian katanya lagi Gaya dari ke-6 orang ini duduk di kursi persis satu sama lainnya Menurut pendapatku orang yang telah menusuk punggung Pauitian hingga menemui ajalnya itu Pastilah bukan salah satu di antara ke-6 orang ini Kalau memang demikian adanya Maka aku dapat pula membuktikan suatu kejadian Persoalan apa kecuali ke-6 orang ini Dalam istana terlarang masih ada orang lain Hanya kita belum berhasil temukan jejak dari orang itu Seng Bok Hang termenung dan berpikir sebentar lalu menjawab Sekalipun dalam istana terlarang masih terdapat orang lain Paling banter yang bakal kita temukan cuma sesosok mayat belaka Aku rasa persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah Bagaimana caranya menemukan ilmu silat yang mereka tinggalkan Aku takut harapan dari Sentoa Cungcu itu sukar untuk terwujud Kata It Bun Hantu sambil menggeleng Tujuan kita masuk ke dalam istana terlarang Toh sama Bukan hanya aku orang Shisen Seorang yang ingin menemukan ilmu silat peninggalan dari 10 tokoh mahasakti tersebut Sentoa Cungcu Kau telah salah paham maksudku bukan begitu Aku hanya berkata bahwa sebelum kita berusaha mencari ilmu silat peninggalan dari tokoh-tokoh mahasakti itu Terlebih dahulu kita mesti buktikan apakah mereka punya waktu untuk tinggalkan ilmu silatnya atau tidak Setelah itu baru menyelidiki dimanakah tempat-tempat yang mungkin digunakan orang-orang itu untuk meninggalkan ilmu silatnya Senbok Hong tersenyum Ucapan It Bun Heng memang benar Baiklah aku akan dengarkan dahulu pendapat dari It Bun Heng kembali It Bun Hantu termenung beberapa saat lamanya Kemudian dia berkata Peredaran darah serta daging dari ke-6 tokoh mahasakti itu sudah mengering kerontang Kalau dihitung jangka waktu kematiannya mungkin sudah mencapai puluhan tahun lamanya Orang yang ikut menyaksikan terjadinya peristiwa itu mungkin sudah tiada yang hidup lagi di kolong langit TKTK ini sungguh merupakan suatu tanda tanya besar yang sukar untuk dipecahkan Terpaksa kita harus mengandalkan kecerdasan sendiri untuk meraba duduk perkara yang sebetulnya setelah menyapu sekejap wajah Senbok Hong serta siauling sekalian dia melanjutkan Menurut penilaian ku setelah meneliti keadaan dari 6 tokoh mahasakti ini Bisa ku tarik kesimpulan bahwa di saat kematian menjelang tiba perasaan di hati mereka adalah tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh perasaan lain Tidak salah jawab Senbok Hong sambil mengangguk andai kata mereka mengetahui bahwa ahli bangunan bertangan sakti pawetian telah mencelakai mereka Tak mungkin keenam orang ini pun bisa duduk di kursi roda dengan wajah yang begitu tenang Mereka pasti akan berjuang dengan segenap tenaga untuk menentang datangnya Dari suasana dalam ruangan ini pun tak akan sehening serta setenang ini kalau menurut pandanganku rasanya jauh berbeda dengan pendapat kalian Tiba-tiba Tong Lo Tai Tai menyela Pendapat yang bersatu mampu mendirikan kota saat ini kita sedang berusaha untuk memecahkan teka teki yang menyelubungi tentang kematian tokoh mahasakti tersebut dengan kecerdasan Satu dua orang rahasia ini pasti tak mungkin berhasil dibongkar Tong Hu Jin apa pandanganmu silakan diutarakan keluar Pandanganku amat cetek dan belum tentu jitu mengenai sasaran Tapi baiklah aku lempar batu bata untuk mendapatkanku Malah siapa tahu pandanganku ini akan membuka kecerdasan dari kalian semua Dengan seksama ia awasi kembali ke enam sosok mayat tersebut Kemudian melanjutkan Merurut pandanganku Kemungkinan besar ketika mereka bernama masuki ruangan ini Secara diam-diam ahli bangunan bertangan sakti telah turun tangan meracuni mereka Sehingga ketika ke enam orang itu menyadari bahwa dirinya keracunan keadaan sudah terlambat Mereka segera mengerahkan tenaga dalam mereka yang sempumah untuk mendesak keluar racun yang mengeram di dalam tubuhnya Siapa sangka racun itu hanya berhasil didesak ke suatu sudut dan daya kerjanya untuk sementara bisa dicegah Tapi rupanya takdir sudah menentukan lain Sebelum mereka berhasil mendesak keluar racun keji itu Ke enam orang tokoh mahasakti tadi sudah keburu mati lantaran keracunan hebat Andai kata aku yang berada dalam keadaan demikian Tak nanti aku suka berpeluk tangan belaka kata senbok Aku pasti akan kerahkan segenap kekuatan yang kumiliki untuk melancarkan serangan balasan Mungkin dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki ke enam orang ini Mereka bila bersabar diri dalam keluarga Tong kami terdapat puluhan macam senjata rahasia beracun yang kadar racunnya masing-masing berbeda Banyak di antaranya merupakan racun keji yang amat ganas Sekalipun korbannya adalah seorang jago bulim kelas satu yang mahasakti Setelah keracunan maka ia akan kehilangan kemampuannya untuk melancarkan serangan balasan Dalam soal menggunakan racun caranya berbeda-beda dan macamnya beraneka ragam Kata Kim Hoa Hu Jin pula Di wilayah Biao terdapat sejenis ilmu melepaskan racun yang menggunakan sari racun ulat sutra emas Racun itu boleh dihilang racun di antara racun Meskipun aku tidak begitu memahami ilmu tentang melepaskan racun tetapi sangat menguasai ilmu melepaskan racun keji Andai kata beberapa orang ini terkena racun keji asal wilayah Biao tersebut Maka aku yakin mereka tak akan memiliki daya kekuatan untuk melakukan perlawanan Lagi beberapa patah kata ini seketika mencekatkan hati semua orang yang hadir di kalangan Tanpa terasa bulu kuduk mereka pada bangun berdiri Pikirnya, seandainya perempuan ini secara diam-diam melepaskan racun keji nyatat Kalau perhatian kami sedang bercabang, wah bisa celaka Kami pasti akan menuruti segala kemauannya Karena berpikir demikian tanpa terasa mereka alihkan sorot matanya ke arah perempuan itu Terdengar senbok hang mendehem ringan, lalu berkata Aku pernah mendengar ucapan dari seorang ahli menggunakan racun dewasa ini yakni Tok Ji Uyuk Ong Katanya orang yang terkena racun keji asal wilayah Biao bukanlah berarti sama sekali Tak dapat tertolong lagi Kim Ho Ahu Jin angkat kepala dan tertawa terkekeh Haaah, 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 kalian tak perlu khawatir Aku tak akan nanti melepaskan racun keji ke tubuh kalian semua serunya It bun hantu mendehem ringan, ia menyela Hu Jin andai kata kau benar-benar melepaskan racun keji Maka orang pertama yang tak akan mengampuni dirimu adalah Sento Acungcu sendiri Dia menungak dan tertawa tergelak Kemudian melanjutkan Kalau aku sih tidak setuju dengan pandangan dari Tong Lo Tai Tai Barusan aku akan mendengarkan petunjukmu Andai kata keenam orang ini merasakan dirinya keracunan hebat Toh belum tentu mereka harus duduk di atas kursi roda Untuk bersemedi dari berusaha mendesak keluar racun yang mengeram dalam tubuh mereka Tidak mungkinkah ahli bangunan bertangan sakti Pau Yitian Yang mendudukan tubuh mereka di atas kursi roda Setelah mereka mati akibat keracunan ahli bangunan bertangan sakti Pau Yitian Hampir pada saat yang bersamaan tertusuk pundaknya oleh pedang panjang Untuk menolong diri saja Ia tak mampu Masa dia masih punya kegembiraan untuk berbuat demikian Siapa tahu kalau di atas kursi roda itu telah dipasang semacam alat rahasia Hingga mereka yang telah duduk di atas kursi tersebut tak bisa bangun lagi Tiba-tiba pekli pengmenyelah Perkataan ini seketika membuat para jago berdiri tertegun Tanpa sadar mereka alihkan perhatian ke atas kursi roda itu It Bun Heng, kau toh ahli sekali dalam ilmu bangunan maupun ilmu alat rahasia seru Senbok Hang Kemudian harap kau teliti kursi roda itu dengan seksama mungkin di atas kursi itu Benar-benar sudah dipasangi alat rahasia It Bun Hontu termenung dari berpikir sebentar kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali Itu tak mungkin terjadi sekalipun andai kata di atas kursi roda Benar-benar terdapat alat rahasia Belum tentu alat tersebut mampu membelenggu tokoh silat yang mahasakti itu Menurut penilaian ku ilmu silat yang dimiliki ke enam orang itu Sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga setiap pukulannya Memungkinkan sebuah batu karang hancur berantakan Apalagi menurut tinjauanku di atas kursi roda ini sama sekali Tidak ada alat rahasia apapun juga Kalau begitu percumakan kita bicarakan persoalan ini selama setengah harian lebih Hasilnya tetap mengihil dari sedikit hasil pun tidak berhasil didapatkan omel Senbok Hang Sebaliknya si Yau Ling juga berpikir di dalam hati kecilnya Apa yang dibicarakan beberapa orang ini masuk di akal semua dan sangat beralasan sekali Sungguh heran kenapa ke enam orang itu menemui ajalnya sambil duduk di atas kursi roda Rupanya untuk memecahkan teka teki serta rahasia ini teramatlah sulit Walaupun dalam hati ia ingin tahu Namun mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Terdengar Ed Bun Hantu berkata Mungkin di dalam istana terlarang masih terdapat seseorang yang tidak mati bersama-sama mereka Dan orang itulah yang telah turun tangan mengatur beberapa orang ini di atas kursi roda Tapi siapakah orang itu tanya Senbok Hang? Entahlah mungkin dia adalah salah satu di antara sepuluh tokoh mahasakti yang masuk ke dalam istana terlarang Pokoknya hingga kini masih ada tiga orang yang belum ketemu Ed Bun Heng mungkinkah ada di antara jago lihai itu berhasil lolos dari istana terlarang Tanya ketua dari perkampungan Pek Hoa San Cheng itu dengan wajah serius Aku tak berani mengatakan pasti tak ada Tetapi kemungkinan terlalu kecil Andai kata kita gagal untuk menemukan sebab kematian ke enam orang itu di atas kursi roda Maka itu berarti bahwa setelah kejadian ada orang yang sengaja memindahkan mayat dari ke enam orang itu ke atas kursi roda Tetapi siapakah orang itu jelas dia bukanlah ahli bangunan bertangan sakti pawetian Kalau memang begitu, maka kemungkinan besar orang itu adalah salah satu di antara tiga orang tokoh mahasakti yang belum berhasil kita temukan mayatnya Sebaliknya bila kesepuluh orang tokoh mahasakti itu mati pada saat yang bersamaan Maka hanya ada satu jawaban untuk teka teki ini Yakni sebelum kedatangan kita semua ke dalam istana terlarang Telah ada orang lain yang pernah berkunjung kemari Tentang soal ini Tentang soal ini Ed Bun Heng berdiri tertegun Rupanya pikiran jago lihai ini terasa amat kalut dan tidak tenang Setengah harian lamanya dia gelagapan namun tak sepatah kata pun sanggup diutarakan keluar Padahal yang merasakan getaran keras itu bukan cuma Ed Bun Heng itu seorang Setiap jago yang hadir dalam ruangan itu semuanya merasa pundak mereka seakan-akan ditindihi dengan beban seberat ribuan kati Mereka merasa suatu kemurungan dan kekesalan yang aneh berkecamuk dalam batin kecil mereka Seandainya dugaan itu tidak meleset dan benar-benar ada orang yang memasuki istana terlarang mendahului mereka Maka kemungkinan besar buku catatan ilmu silat yang ditinggalkan ke sepuluh tokoh silat mahasakti itu sudah diambil pergi oleh orang itu Atau dengan perkataan lain usaha mereka untuk memasuki istana terlarang dengan pertaruhkan jiwa raga itu hanyalah suatu pekerjaan yang sia-sia belaka Lama sekali kawanan jago lihai itu berdiri sambil membungkam Akhirnya Ed Bun Hontulah yang pertama-tama buka suara ujarnya Kegagalan kita untuk mencari tahu sebab-sebab kematian dari keenam orang ini di atas kursi roda Dalam keadaan tenang memang merupakan suatu hambatan yang besar bagi kita Tetapi kita janganlah keburuk putus asa Sebelum kita temukan tiga sosok jenazah yang lain Belum bisa kita pastikan bahwa ada orang lain yang benar-benar telah memasuki istana terlarang mendahului kita Tiba-tiba Senbok Hang berjalan ke hadapan mayat Tianjin Tai Su Sekali cengkeram dia angkat mayat Tai Su itu dari tempat semula Ketika jari tangannya menyentuh tubuh mayat tersebut Hancuran pakaian segera beterbangan di angkasa Jubah rasa warna merah yang dikenakan Tianjin Tai Su hancur berkeping-keping dan rontok di atas tanah Haruslah diketahui pakaian yang dikenakan padri itu sudah berusia puluhan tahun lamanya Karena termakan usia baju itu sudah lapuk dan rusak Karena itu ketika jari tangan Senbok Hang menyentuh pakaian tersebut Hancurlah seketika jadi bubuk Ketika semua orang ngalihkan sorot matanya ke arah kursi roda itu Tampaklah kursi tadi halus lagi mengkilap Sama sekali tidak dilengkapi dengan alat rahasia Ketika memandang kembali ke arah jenazah Tianjin Tai Su Maka tampaklah kulitnya sudah mengering dari berkerut Terkurung selama puluhan tahun lamanya dalam istana terlarang Membuat mayat itu sama kali kering kerontang Senbok Hang turunkan jenazah Tianjin Tai Su ke bawah Lalu perlahan-lahan berkata Ada satu persoalan sekarang bisa ditentukan Yakni sebelum mereka duduk di atas kursi roda ini Keenam orang tokoh mahasakti tersebut belum pernah melakukan pertarungan It Bun Hantu mengangguk Setelah termenung sebentar dia berkata Persoalan yang harus kita lakukan dengan segera adalah Berusaha untuk menemukan tiga sosok jenazah Yang lain ruang istana terlarang Hingga di sini sudah menemui jalan buntu Sedang di antara kita semua Hanya It Bun Heng seorang yang memahami ilmu bangunan Apakah dalam ruangan ini masih ada pintu rahasia lain atau tidak Terpaksa kau lah yang harus turun tangan Maksudku, lebih baik kita periksa dahulu ruangan batu Dimanakah ke enam buah kursi roda ini berasal Aku rasa memang itulah satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh Perlahan-lahan It Bun Hantu alihkan sorot matanya ke atas wajah Senbok Hang serta siauling dari menyapanya sekejap Kemudian katanya di sini terdapat enam buah kursi roda Sedang kita pun berjalan enam orang Bila kita geserkan ke enam sosok mayat itu dari atas kursi Dari kita bersama-sama duduk di tiap kursi ini Maka dalam waktu singkat Bukankah kita bisa memeriksa keadaan dari enam buah ruangan itu Tanpa harus membuang banyak waktu dan tenaga Care ini kurang begitu baik Seru Kim Ho Ahu Jin sambil menggeleng Apanya yang kurang baik Seandainya sekarang kau telah menemukan alat rahasia Yang mengendalikan seluruh pintu masuk ke ruangan batu itu Kemudian menanti kami semua sudah masuk ke dalam ruang batu Tiba-tiba kau menutup pintu tersebut Bukankah kami semua bakal mengikuti jejak ke enam orang tokoh sakti itu Dan harus mati dalam istana terlarang dengan duduk di atas kursi roda Pendapatmu itu bagus sekali Seru Sen Bo Ahung sambil melirik sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jin It Bun Heng Meskipun belum tentu kau mempunyai pikiran demikian Tapi kami mau tak mau harus berjaga Bukankah pepatah kuno pernah mengatakan Sedialah payung sebelum hujan mendengar perkataan itu It Bun Heng Toa segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Terpaksa rencana ini harus kita batalkan Lebih baik kita tak usah memeriksa keadaan dari ruangan batu itu lagi Kalau kita mesti tinggalkan ruangan itu tanpa diperiksa Aku rasa sayang sekali siapa tahu dalam ruangan itu Justru kita akan menemukan suatu pertanda yang berharga Kalau memang begitu demikian saja Jika kalian semua percaya dengan diriku Biar toh aku seorang diri masuk ke dalam ruangan Untuk melakukan pemeriksaan Bila menemukan sesuatu pertanda yang berharga Maka aku akan beritahukan kepada kalian Untuk diruntingkan bersama Setuju atau tidak Senbok Hang termenung sebentar Kemudian mengangguk Baiklah aku setuju dengan usulmu itu Dia lantas berpaling ke arah Xiao Ling Dan melanjutkan Apakah saudara juga setuju dengan usul ini Xiao Ling mengangguk Namun mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa It Bun Hon Tu melirik sekejap ke arah Tan In Ching Lalu berkata Tan Heng Selamanya aku paling kagum dengan keberhasilanmu Semula ilmu pedarik aliran Hoa San Pei Tidak memiliki kesaktian apapun juga Tetapi Tan Heng berhasil menciptakan pelbagai variasi Yang menyebabkan serangkaian ilmu pedang biasa Berubah menjadi mahasakti Dari membuat kedudukanmu sejajar dengan 10 tokoh lainnya Keberhasilanmu itu luar biasa sekali Biarlah hari ini aku duduki kursi di mana Tan Heng menempatinya semula Setelah memberi hormat ia Bopong turun jenazah Tan In Ching dari atas kursi Sedang ia sendiri segera naik ke atas kursi roda itu Kaki kanannya menginjak tempat pijakan di atas kursi roda tersebut segera bergerak ke arah belakang Baik Sen Bok Hang maupun Xiao Ling sama-sama tidak memperlihatkan tempat manakah yang dipijak jago pintar itu Dalam pada itu ketika kursi roda hampir tiba di depan dinding Pintu rahasia tadi segera membuka untuk kemudian menutup kembali setelah kursi tadi menerjang masuk ke dalamnya Menanti bayangan punggung dari Ed Bun Hon Tu sudah lenyap dari pandangan Sen Bok Hang segera berbisik kepada Xiao Ling Ed Bun Hon Tu adalah seorang manusia licik yang sangat berbahaya Mau tak mau kita mustiwas pada dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Apakah Heng Taim masih ingat dengan alat rahasia yang mengendalikan kursi roda di mana Tan In Ching berada tadi HMM? Rupanya ia selalu berusaha aku banyak bicara Aku justru tak mau menuruti kehendakmu Coba lihat apa yang bisa kau lakukan batin Xiao Ling dalam hati Berpikir demikian ia lantas mengangguk sedang mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Melihat perbuatan pemuda itu Sen Bok Hang segera tertawa dingin, serunya, kesabaran serta kemampuan saudara untuk tetap membungkam benar-benar mengagumkan sekali Andai kata Ed Bun Hon Tu mempertunjukkan permainan setan untuk mengurung kita di tempat ini Maka kau pun takkan terhindar dari kematian Dalam hati Xiao Ling sudah ambil keputusan untuk tetap membungkam kendati pihak lawan menyindir atau mengejek dirinya Maka dari itu sekalipun Sen Bok Hang berulang kali mengejek dirinya tetapi ia tetap membungkam dalam seribu bahasa Suasana dalam ruangan itu mendadak jadi sunyi senyap, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Kurang dari sepertanak nasi lamanya sudah lewat, namun belum nampak juga Ed Bun Hon Tu munculkan diri dari balik ruang rahasia tersebut Setelah bersabar beberapa saat akhirnya Sen Bok Hang tak dapat menahan diri lagi ia berteriak keras Ed Bun Heng, rahasia apakah yang terdapat dalam ruangan itu? Sepantasnya kalau kau telah selesai melihatnya, teriakan itu diulangi sampai beberapa kali Tetapi jawaban dari Ed Bun Hon Tu tak kunjung datang juga, sedang bayangan tubuhnya juga tak nampak munculkan diri Kejadian ini dengan cepat membuat Sen Bok Hang jadi tak sabar dan gelisah, bahkan Xiao Ling pun ikut curiga Akhirnya Sen Bok Hang berpaling ke arah Xiao Ling sambil ujarnya Sedikit pun tak salah ternyata dugaanku tidak meleset, rupanya Ed Bun Hon Tu sudah berhasil menemukan rahasia dari ruangan ini Tapi di luaran ia tetap berlagak pilon dan meminjam kesempatan ini masuk ke dalam ruang rahasia HMMM Orang ini benar-benar licik, harap saudara segera membuka alat rahasia yang mengendalikan kursi roda Xiao Ling tarik tangan Pek Lipeng dan bersama-sama mengundurkan diri ke sudut ruangan Dengan mengandalkan daya ingatannya ia hantam dinding batu tersebut Ketika mencapai pukulan keempat tombol rahasia itu baru terkena pukulannya Keraak Keraak Di tengah denyitan suara yang mengerit, pintu rahasia sebelah tenggara perlahan-lahan membuka dan kursi roda itu muncul kembali dalam ruangan Hanya saja kursi itu sudah kosong melompong, bayangan tubuh dari Ed Bun Hon Tu entah sudah lenyap di mana Melihat kejadian itu dengan gusar senbok hang menyambar Toya Sian Chi yang tersebut dari tangan Tonglo Tai Tai Bentaknya, Ed Bun Heng, kau tak mau unjukkan diri tangan kanannya bekerja cepat Dengan bersenjatakan Toya tersebut ia hajar pintu rahasia tersebut keras Belaam Dentingan nyaring bergeletar memenuhi seluruh ruangan Walaupun terhajar keras namun yang terjadi hanyalah beberapa keping hancuran batu yang berguguran di atas tanah Pintu itu sendiri masih tetap utuh seperti sedia kala Bagaimanapun juga senbok hang adalah seorang jago sakti yang punya nama Hanya sebentar saja kemarahan sudah sirap dari wajahnya pulih kembali dalam ketenangan Sambil berpaling ke arah siauling ujarnya Kita semua sudah tertipu hit Bun Hontu Satu-satunya jalan yang terbaik saat ini adalah masuk ke dalam ruangan batu untuk mencari jejaknya Pada saat itu keadaan situasi sangat mendesak Siauling sendiri pun merasa batinnya amat tegang Terpaksa ia bertanya dengan suara lirih Bagaimana cara kita untuk mencari jejaknya dengan kekuatan yang dimiliki kita Berdua rasanya masih sanggup untuk membereskan dirinya Kalau kau tak mau pergi maka akulah yang akan pergi Siauling berpaling dan melirik sekejap ke arah Pak Lipeng Kemudian pikirnya Senbok hang adalah seorang manusia yang sangat berbahaya Jika aku masuk ke dalam ruangan batu maka pengji seorang diri tak akan mampu menghadapi dirinya Berpikir demikian Lantas berkata Lebih baik kah saja yang pergi dalam sangkaan senbok hang semula Siauling tentu akan mengucapkan kata-kata mengalah atau termenung sambil membungkam Ia tidak menyangka kalau pemuda itu justru menuding dirinya secara terus terang Untuk beberapa saat lamanya ia jadi tertegun Karena tak dapat menampik lagi terpaksa ketua dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini Keraskan kepala dan berpesan kepada Kim Hoa Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai Kalian berdua harus berhati-hati sambil berkata ia duduk di atas kursi roda itu Maksud dari perkataannya itu jelas sekali Ia sedang memperingatkan kepada kedua orang itu untuk bekerjasama menghadapi diri Siauling Kim Hoa Hu Jin segera tersenyum dan menyahut Toa Chung Chu tak usah khawatir Semoga kau bisa cepat-cepat temukan jejak dari Ed Bun Hong Tosenbok Hang adalah seorang manusia yang licik Meskipun ia sudah duduk di atas kursi roda Tetapi otaknya berputar terus Makin dipikir ia merasa semakin menyesal Ia merasa tidak seharusnya dia pergi menempuh bahaya Dengan memasuki ruangan rahasia tersebut Sebab bagaimanapun juga jalan keluar dari istana terlarang ini Toh hanya satu Ed Bun Hong Tu yang tak membawa bahan makanan Serta cahaya lampu dalam ruangan yang cuma bertahan Dua hari saja tak mungkin akan membiarkan dirinya berada dalam ruangan itu Selama puluhan jam Andai kata tidak menemui marah bahaya Ia merasa seharusnya dia tak usah pergi menempuh bahaya Sebaliknya duduk berjaga dalam ruangan itu sambil bersemedi Dengan demikian bukan saja ia bisa mengiri tenaga Bahkan tak usah pula pergi menempuh bahaya Karena itulah setelah duduk di atas kursi roda Senbok Hang merasa menyesal sekali Sampai duduk di kursi ia pejamkan matanya tak berbicara lagi Xiao Ling melirik sekejap ke arah Senbok Hang Kemudian tegurnya Eeei, kenapa kau cuma duduk saja tanpa bergerak Sewaktu Ed Bun Hong Tu menginjak alat rahasia pada tempat berpijak kursi beroda itu Aku toh tidak memperhatikannya Dari mana aku bisa tahu Letak tombol rahasia tersebut Xiao Ling segera maju mendekati kursi itu Kakinya menginjak beberapa kali tempat berpijak dari kursi tadi Tapi kursi roda itu masih tetap berhenti di tempat semula Rupanya terpaksa kita harus menunggu Ed Bun Hong Tu di tempat ini Ujar Senbok Hang sambil perlahan-lahan bangkit berdiri pada saat ia bangkit berdiri Itulah, tanpa sengaja kakinya telah menyentuh alat rahasia yang mengendalikan kursi tersebut Dengan cepatnya kursi roda itu bergerak ke arah belakang Sementara itu Senbok Hang belum bangkit benar-benar Dengan bergeraknya kursi roda itu tanpa sadar dia pun duduk kembali ke atas kursi Pintu rahasia di atas dinding itu Walaupun gumpil beberapa bagian termakan oleh babatan toya dari Senbok Hang tadi Tetapi alat rahasianya sama sekali tidak rusak Terlihatlah tubuh Senbok Hang di atas kursi roda tadi Dengan cepatnya menerjang masuk ke dalam pintu rahasia Di mana pintu tersebut secara otomatis menutup kembali setelah kursi roda itu tenggelam di balik dinding Memandang pintu batu yang telah menutup kembali Bagaikan sedang bertanya kepada Siaw Ling terdengar Kim Hoa Hujan bergumam Apakah dalam pintu batu itu terdapat pula alat rahasia yang mengendalikan untuk membuka pintu rahasia itu Aku rasa di balik ruangan itu semestinya harus ada tombol rahasia yang mengendalikan pintu rahasia tersebut Jawab Siaw Ling tanpa ragu-ragu setelah Senbok Hang tak ada di depan mata Cuma saja aku rasa belum tentu mereka akan berhasil menemukannya Lalu bagaimana dengan Rit Bun Hantu itu sendiri Ia sengaja bersembunyi dalam ruang rahasia itu dan tak mau keluar Ataukah dikarenakan ia terkurung di dalam ruangan tersebut Tentang soal ini sulit untuk diduga Cuma andai kata Rit Bun Hantu sengaja menyembunyikan diri di dalam ruangan itu Aku rasa setelah Senbok Hang masuk ke dalam ruangan Maka ia akan merasakan suatu siksaan yang hebat Sebaliknya kalau kedua orang ini sama-sama terkurung di dalam ruang rahasia tersebut Hingga tak bisa keluar lagi Mungkin kita pun sulit untuk lolos dari istana terlarang Sambung Kim Ho Ahu Jin kembali Pertanyaan ini sangat menggetarkan hati Siaw Ling Setelah termenung beberapa saat lamanya ia berkata kembali Kendati seseorang telah memiliki ilmu silat yang sangat lihai Hingga tiada tandingnya di kolong langit Dia pun tak akan mampu untuk hidup dalam istana terlarang Kecuali kalau orang itu benar-benar telah mencapai keadaan seperti dewa Yang tak perlu makan atau minum Kau bisa berkata demikian Karena di tempat ini tak ada makanan serta minuman Selah Kim Ho Ahu Jin Sebaliknya bila ada persediaan rangsum dari air minum di tempat ini Bukankah kita bisa juga hidup dalam istana terlarang Sebagaimana kehidupun biasa Benar udara di tempat ini amat tidak terlalu sesak dan panas Udara selalu mengalir dan tetap segar Andai kata ada rangsum dan air minum di tempat ini Aku rasa bukan suatu kejadian aneh Bila kita mampu hidup selama 35 tahun Dalam istana terlarang Perempuan apa sih dia itu Kenapa selalu ajak to aku berbicara Sungguh menjemukan pikir pelipeng dalam hati Karena jengkel bercampur mendongkol Ia segera maju ke depan dari berdiri tepat Di tengah antara Kim Ho Ahu Jin dengan Xiao Ling Perempuan yang berasal dari wilayah Biau ini Tidak tahu kalau peklipeng adalah perempuan yang menyaru sebagai pria Tentu saja ia tak bisa menduga pula apa yang sedang dipikirkan gadis tersebut Setelah melirik sekejap ke arah peklipeng Ia berpaling dan ujarnya kepada tonglo tai tai Seandainya sentuh acungcu benar-benar terkurung di dalam ruang rahasia itu Apa rencana tonglo hujin selanjutnya menurut aku Lebih baik kita menanti sejenak lagi Kemudian baru mengambil keputusan Jawab tonglo tai tai Rupanya Kim Ho Ahu Jin dapat menebak isi hati rekannya Yang masih takut terhadap Senbok Hong dari tak berani mengutarakan isi hatinya itu Sambil tersenyum ujarnya kembali Tong Hu Jin kau hendak menanti Berapa lama lagi kau musti tahu Bahwa di tempat ini sama sekali Tiada persediaan bahan makanan Untuk tinggalkan istana terlarang Mungkin kita masih harus mengorbankan banyak tenaga dari pikiran Kalau mau tunggu janganlah terlalu lama mendengar perkataan itu Dengan sorot metu Tajam tonglo tai tai Segera menatap wajah Kim Ho Ahu Jin Tajam-tajam Beberapa saat kemudian serunya Andai kata sentuh acungcu benar-benar terkurung Dalam ruang rahasia ini Para jago lihai yang hampir mendekati ribuan Banyaknya dalam perkampungan Pek Ho Ahu Jin itu Entah hendak mendukung siapa Untuk meneruskan kedudukannya yang kosong Itu pertanyaan ini Diajukan terlalu mendadak dari Sama sekali berada di luar dugaan Hal ini membuat Xiao Ling maupun Kim Ho Ahu Jin Jadi tertegun dibuatnya Xiao Ling segera berpikir di dalam hati Sejak aku tinggalkan perkampungan Pek Bo Ah San Cheng Entah bagaimana keadaan dari Para jago bulim yang berkumpul Di dalam perkampungan tersebut Kim Ho Ahu Jin adalah Seorang perempuan binal Yang sukar disetir dan ditundukan Tetapi entah bagaimana caranya Ia bisa berpihak kepada Perkampungan Pek Ho Ah San Cheng Terutama sekali Tonglo Tai Tai Dia adalah Chiang Bun Jin Dari suatu perguruan besar Namun dengan sukarlah tenaganya Dipergunakan oleh Sen Bok Hang Kejadian ini betul-betul aneh Dari mencurigakan sekali Berpikir sampai di sini Tanpa terasa ia pusatkan perhatiannya Untuk mendengarkan dengan lebih seksama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!